Tokoh kita kali ini adalah pimpinan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Yang mendukung penuh hukuman mati untuk kejahatan luar biasa. Ketika kecil, ia jahil. Bahkan tukang bolos. Tetapi ketika kuliah, ia berhasil meraih cum laude. Simak perbincangan saya, Marissa Anita, bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sa'id Akhil Shiroj, dalam Satu Indonesia. Sama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sa'id Akhil Shiroj. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Sedang sibuk apa ini Pak kalau misalnya dari NU? Karena akan menyongsong mutamar, jadi beberapa acara agenda menyongsong mutamar itu. Seminar-seminar, diskusi-diskusi, hampir tiap hari. Nah itu kan yang terkini dari NU ya Pak? Kalau misalnya kita mau bicara mengenai yang terkini dari Indonesia dan juga di luar negeri gitu. Bicara mengenai gerakan radikal, yang sekarang itu muncul baik di dalam negeri dan juga luar negeri. Menurut Anda mengapa gerakan radikal ini muncul di dalam negeri dan luar negeri? Ajaran yang ekstrim, ajaran yang doktrin yang eklusif, doktrin yang radikal, monopoli kebenaran, hanya kamu yang benar yang lain salah, itu menjadikan, menimbulkan tindakan keras. Lama-lama menjadi teror, menjadi teroris. Sehingga yang terjadi di Indonesia sendiri, kelompok-kelompok teroris itu adalah dari kelompok mereka. Yang menjadi target mudah itu kan biasanya, biasanya nih ya Pak, adalah masyarakat muslim dari ekonomi kelas bawah. Anda sepakat dengan itu Pak? Ada dua macam, ada beberapa faktor ya. Yang pertama tadi sudah saya katakan, faktor teologi kan, faktor keyakinan. Semacam Abu Bakar, Ba'asyir, itu sudah mau diapakan pun siap. Mau dibunuh mati, mau diapakan pun siap. Karena itu teologi, keyakinan. Menurut mereka, dunia ini sudah kafir semua. Indonesia juga sudah kafir, tohud, tohud. DPR, pemerintah itu tohud, polisi itu. Karena tidak menjalankan hukum Islam. Itu kan penafsirannya. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan, Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, termasuk kafir. Nah, literal sekali mereka memaknai. Kalau kita kan tidak. Kalau kita, nahtutul ulama, memaknai ayat itu bukan berarti harus Islam, harus dijadikan konstitusi. Konstitusi tidak. Yang penting, ajaran roh Islam itu berjalan. Keadilan, kesejahteraan, pendidikan, budaya lah. Peradaban, kemajuan-kemajuan masyarakat, kesehatan. Itu semua adalah Islami semua. Jadi kalau pemerintah sudah menjalankan itu, sudah Islami. Nah, ada lagi memang yang faktor ekonomi. Ini yang kebanyakan faktor ekonomi. Pengangguran, ya. Nah, yang menarik, saya juga heran, tidak habis pikir, ya. Akhir-akhir ini banyak sekali yang tertarik bergabung ISIS. Sampai Muslim Perancis itu 1.500-an. 135 perempuan. Muslim Inggris 400. Paling banyak Muslim Saudi. Pemuda Saudi 3.000-an. Kalau di Timur Tengah, barangkali agak ada alasannya. Yang mentolerir mereka menjadi radikal. Karena apa? Tiap hari kezaliman di depan mata. Pemimpin-pemimpin negara Arab, diem. Dari Indonesia yang berangkat ke ISIS itu 614, saya kira udah lebih sekarang. Apa pada saat itu yang dihukumkan? Enggak, dia terang-terang. Saya dendam dengan non-Muslim. Itu di Palu, itu roh Islam di... Apa? Di Poso, ya. Itu roh Islam di Bantai. Itu tidak benar. Kita dakwah Islam berangkat dari dendam. Itu tidak benar. Tidak akan manfaat. Tidak akan berkah bahasa agamanya. Jadi, kembali lagi ke masalah teologi yang menjadikan menyebabkan anan ekstrim adalah... Pemahaman Quran dan hadis yang tektual. Yang dangkal. Kenapa banyak tertarik? Karena kalau bersifat ekstrim itu tidak membutuhkan basis ilmiah. Tidak membutuhkan logika. Tidak membutuhkan analisis yang mendalam. Maka itu di tahun 2013 Anda juga pernah mengatakan bahwa... NU itu mendesak pemerintah untuk membubarkan kelompok yang melakukan vandalisme. Ya, saya pernah sering. Bukan hanya pernah sering. Ketika berjumpa dengan Pak SBE, dengan Pak Kapolri, sejak Pak Timur Pradopo. Segera waspadai lembaga-lembaga pendidikan yang eklusif. Kalau pesantren yang tertutup ulama kan terbuka. Gaya ngajarin terbuka siapapun yang akan mendengarkan, terbuka. Kalau mereka itu ciri-cirinya, pesantrennya tertutup. Dari luar itu sepi. Seakan-akan gak ada apa-apa kalau dari luar. Tapi walaupun dalam, banyak murid-murid yang sudah didokterin. Apa pendapat Bapak tentang hukuman mati? Orang-orang yang menimbulkan kerusakan di atas muka bumi, di muka bumi, merusak, menghancurkan tatanan kehidupan di muka bumi, harus dibunuh atau disalib atau dipotong dua tangan dua kakinya atau dibuang ke laut. Maka seperti teroris, harus dibunuh. Bos narkoba lah, bukan penggunanya. Kalau penggunaan korban itu. Tapi yang jelas-jelas orang memproduksi sabu-sabu, punya pabrik yang memproduksi sabu-sabu, orang yang bisnisnya sabu-sabu, apa tujuannya coba? Merusak kehidupan masyarakat. Merusak bangsa ini. Percuma dikasih hidup orang seperti itu. Tidak layak dikasih hidup. Bagaimana dengan mereka yang bertobat, Pak? Ya itu, dibunuhnya itu karena tobat. Oh, begini-begini, ini hukum Islam begini. Ada orang penjahat nih, pembunuh, sudah berkali-kali membunuh atau sudah layak dihukum mati. Nah ketika dihukum mati, dosanya dimaafkan. Kalau sudah dihukum mati. Kalau belum, belum dimaafkan. Jadi tobatnya dengan dibunuh itu, dengan dieksekusi itulah, dia diterima kembali oleh Tuhan. Nah kalau misalnya itu, itu kan hanya karena bukti baru tiba-tiba muncul dari Filipina. Ya, ya, ya. Nah misalnya bukti itu tidak muncul, dan ternyata sudah dieksekusi begitu. Lalu bagaimana gitu, Pak? Gini, gini. Tidak buktinya kan hanya meringankan sedikit. Tapi nanti dia pun sudah membawa narkoba. Dia sudah membawa narkoba. Hanya ada novum baru ditemukan bahwa dia itu korban. Hanya pembawaan, gak tauan. Siapa yang hanya? Yang sebenarnya pelaku kejahat. Serju. Maria Christina Serju. Itu kan bukan berarti meringankan si anak ini. Bukan. Tetap saja si anak ini, Neri Janu namanya ya. Tetap saja salah. Berarti kalau misalnya Indonesia dikatakan, Indonesia itu adalah sebuah negara yang tidak menghormati hak asasi manusia, tanggapan Bapak bagaimana? Mereka menghukum mati satu orang demi menyelamatkan satu desa. Dan itu sah-sah saja secara Al-Quran, secara Islam. Oke. Demi menyelamatkan 250 juta. Baik. Bayangkan korban narkoba tiap hari berapa, yang mati berapa, yang rusak berapa. Eropa bangkit, Eropa lebih maju, umat Islam sibuk perang saudara, sibuk konflik internal, sehingga umat Islam sekarang berada dalam titik nadir. Umat Islam sekarang sangat-sangat memalukan dan menjijikan. Sekalinya marah yang prinsip ya, bukan yang hal yang kecil-kecil. Masalah prinsip. Kalau Bapak marah yang secara prinsip itu, misalkan ada konflik, misalkan anak-anaknya ada yang ada konflik, beliau nggak suka. Selain itu, paling kalau salah belajar, suka ngingetin, jangan males. Perhatian ya. Karena melihat Buya itu sibuknya luar biasa, memperhatikan semua umat NU di Indonesia. Tapi perhatian ke keluarga itu nomor satu. Iya, dia pesan selalu supaya, misalnya, kalau kita ada ribut-ribut sama temen itu, antara sekejap, ribut sebesar apapun, ya pasti pesannya mabinah, pesannya itu tuh, gaduhnya menguluh aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat semua, Tidak ada kekurangan? Tidak ada. Semua betah di pesantrik Attaqofa ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk membesarkan Nahdlatul Ulama dan membela keutuhan negara publik Indonesia untuk memperjuangkan Islam Ahli Sunawal. Jawa. Islam yang membawa hidayah dan rohmah. bukan Islam yang radikal. Ini Mbak Marissa anak-anak aliyah. Aliyah itu setingkat SMA. Kurikulum disini kombinasi antara kurikulum formal Kementerian Agama plus kurikulum yang kita bikin sendiri. Pak Said, artinya pesantren ini namanya apa? Pesantren ini namanya Attaqofa berangkat dari bahwa agama Islam itu bukan hanya membawa doktrin, teologi, dan perintah ritual ibadat saja. Tapi agama Islam adalah agama yang menghormati ilmu pengetahuan dan memerintahkan kepada umatnya agar menjadi umat yang cerdas berilmu pengetahuan. Itu kata-kata Sakaofa. Maka beberapa ilmuwan besar dulu dari Islam yang menggagas instrumen matematik Al-Jabar adalah seorang cedikawan muslim bernama Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Bahkan yang pertama kali menciptakan alat musik organ itu adalah Abu Nasr Al-Farabi walaupun masih sederhana sekarang. Jadi sekarang umat Islam dalam keadaan sangat mundur sangat terbelakang ketinggalan jauh dengan Eropa dan Amerika tapi sebenarnya Eropa adalah kelanjutan peradaban yang dimulai dari Islam. Eropa bangkit Eropa lebih maju umat Islam sibuk perang saudara sibuk konflik internal sehingga umat Islam sekarang berada dalam titik nadir. Umat Islam sekarang sangat-sangat memalukan dan menjijikan kalau keadaan Islam di Timur Tengah. Nah saya mencoba membangun kembali Islam yang berperadaban Islam yang ramah bukan Islam Arab tapi Islam Indonesia dengan nama At-Takufah. Dulu Bapak waktu menjadi murid juga menjadi siswa itu Bapak murid yang seperti apa sih Pak? Kalau waktu di Alia saya nakal artinya gak aktif sekolah sekolah kadang gurunya merangkal saya menghadap ke sana tapi saya bisa pada zaman itu ketika Bapak nakal gitu ya wah gak mau dengerin gurunya gitu biasanya kan ada hukuman hukumannya apa Pak? Ya pernah juga saya dihukum dikenasangsi juga pernah karena saya nonton biaskop waktu itu sampai gak sekolah saya nonton biaskop film India ya dihukumnya digundul dipotong filmnya ingat gak waktu itu film apa? Get India Get Rajaskana dengan siapa itu Pak? dengan malesina kalau anak-anak ini baik-baik gak ada yang nakal jangan diikuti ya sekarang tahu tapi jangan diikuti oke kalau ketemu Jodoh juga di pesantren Pak? ya waktu itu di Kerapyak di Jogja saya kuliah di Fakultas Adab Yayin Jogja dan ibu juga pesantren di pesantren Kerapyak yang masih kecil waktu itu yang gak pernah ngapa-ngapain paling-paling cuma surat-suratan itu gak pernah ketemu gak pernah nah saat itu bisa ketemu sebelum surat-suratan kan pasti lihat dari mata jatuh ke hati kan itu ceritanya saat itu bisa ketemu sama Ibu Nur itu gimana? ya ayahnya kan juga orang tuanya istri saya itu muridnya bapak saya apa yang membuat bapak jatuh cinta sama Ibu Nur saat itu? karena dia dari keluarga baik-baik pertama itulah dan kita sama-sama santri ya backgroundnya pesantren jadi di samping ya 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 parasnya yang menarik tapi yang paling penting adalah kecocokan dalam budaya kecocokan dalam pola pikir antara keluarga katanya bapak romantis ya pak waktu muda oh gitu kalau sekarang gak kalau romantis zaman dulu seperti apa pak? gak seperti anak sekarang tidak paling-paling surat menyurah orang-orang ketika surat menyurat apa sih yang dikatakan kepada ibu pada saat itu? apa ya aku adalah apa engkau adalah kehidupanku engkau adalah cahaya mataku itu aja paling kebetulan namanya nurhayati juga nurhayati cahaya hidupku jadi plagiarisme jadi plagiarisme gitu ya pak? iya oke kalau istri istri di mata bapak itu biasanya kan punya peran gitu sangat besar istri itu ikut pembantu menenangkan jiwa saya jiwanya suami istri ikut menutupi melengkapi kekurangan suami istri itu selalu orang yang selalu salah atau benar suami itu dia mendukung ya iya kan itu namanya istri nah maka dalam Al-Quran dikatakan hunna liba sullakum istri itu adalah pakaiannya suami suami pun pakaiannya istri artinya istri berkewajiban menutupi kekurangan suami suami pun demikian pula kewajiban menutupi segala kekurangan kelemahan istri jangan sampai kekurangan suami diceritakan pada orang lain kekurangan istri diserahkan pada orang lain apalagi istri menceritakan kekurangan suami kepada laki-laki lain suami menceritakan kekurangan istri kepada perempuan lain waduh sudah langkah pertama menuju jurang kehancuran keluarga disitu menarik ya pak berarti sebenarnya dalam ajaran islam itu ada kestaraan gender begitu pak ya pada prinsipnya islam itu memperlakukan manusia tidak pandang buruh laki atau perempuan siapapun yang beriman dan beramal saleh berbuatnya baik di mata Tuhan itulah yang mulia tertarik kok Anda kembali berpolitik praktis tidak bukan bidang saya saya merasa saya pernah mengganti Gustur di MPR Gustur jadi presiden saya mengganti atas petunjuk beliau ayyuhal musyahidun al-kiram la tazaluna ma'ana fi bernamaj Indonesia Wahidah itu artinya apa pak para pemeriksa kita masih bersama bersama-sama dalam acara Indonesia Bersatu satu Indonesia satu Indonesia terima kasih banyak pak kenapa bicara mengenai isu yang sekarang ini kan agama ini dari dulu sampai sekarang itu ada aja orang yang mempolitisir termasuk dalam kaitannya tentunya islam gitu ya belakangan kalau misalnya kita lihat kan ada kehadiran ISIS kemudian ada buku haram dan sebagainya nah ini seakan memberi kesan bahwa wajah islam akhir-akhir ini marah padahal sebetulnya kan wajah islam itu ramah tanggapan anda mengenai fenomena ini pada sebenarnya semua agama awal mula adalah nilai-nilai universal lama-kelamaan menjadi doktrin kemudian lahirlah sebuah komunitas lama-lama menjadi komunitas ya kepentingan politik kepentingan ekonomi kepentingan suku juga bisa nah mengenai pertanyaan anda dalam agama islam diajarkan setiap kita akan melakukan apa saja harus membaca bismillahirrohmanirrohim menyebut nama Allah yang maharohman yang maha kasih sayang arrohim yang mahablas kasih itu artinya apa akhirnya setiap kita akan melangkah bekerja jangan lupa kita ini sedang melakukan sesuatu yang harus dibarengi didasar dengan kasih sayang apa saja berbisnis berpolitik bermasyarakat dakwa apalagi harus selalu membawa nilai-nilai rohman dan rohim begitu kita melenceng dari nilai rohman dan rohim berarti kita sudah mengikuti kepentingan kita kalau dalam bahasa agama hawa nafsu kita interest kita bicara mengenai kepentingan Pak Nurholis Majid Almarhum pernah bilang politisi Islam yes partai Islam no tanggapan anda kita berpolitik untuk menyebarkan agama Islam ya saya aktif di politik misalkan saya aktif di partai untuk membangun masyarakat Islam ekonominya pendidikannya kesehatannya itu baik tapi kalau Islam untuk kepentingan politik itu yang dilarang itu yang tidak boleh saya apa dakwah atau menjadi ketua PBNU agar saya nanti terpilih menjadi presiden itu yang tidak boleh tapi kalau saya jadi presiden kemudian saya memikirkan nasib orang NU itu benar kalau posisi NU dalam pemerintahan Joghoy sekarang dimana Pak? NU siapapun presidennya tetap di belakang konstitusi siapapun presidennya selama presiden itu konstitusional maka NU akan membela berpihak pada konstitusi ketika misalkan pemerintah presiden atau siapapun kita anggap menyimpang kita beri masukan kita beri kritik nah ketika ketika kita membela konstitusi bukan berarti koalisi ketika kita mengkritisi bukan berarti oposisi karena bukan partai politik sejauh ini menurut Bapak kan pemerintahan Joghoy JK itu sudah 6 bulan ada gak sih dari beberapa kebijakan yang sudah digelontorkan yang mungkin bagi NU ini kok kayaknya agak melenceng ya yang berhasil ya yang artinya yang keberagan barulah Menteri Susi perhatiannya terhadap desa setiap desa dikucuri dana 1,4 milah itu juga luar biasa itu saya acungi jempol tapi beberapa hal apa masih dalam proses apa masih tantangannya berat sehingga rupiah semakin lemah dan ekonomi rakyat kecil masih belum tertolong lah belum merasa tertolong oleh keadaan ini tertarik Pak antar kembali berpolitik praktis tidak bukan bidang saya saya merasa saya pernah mengganti Gustur di MPR Gustur jadi presiden saya mengganti atas petunjuk beliau ternyata di MPR saja tapi waktu itu MPRnya masih aktif ya enggak kayak sekarang setiap tahun sidang waktu itu setiap tahun rapat itu aja saya enggak betah hanya lima tahun itu kenapa enggak betah sih Pak? politik itu menurut saya menurut saya orang politik setiap bicara tidak akan keluar 100% misalnya saya cerita dengan Anda nih enggak akan keluar 100% pasti ada yang disimpan paling-paling maksimal 70% 30% saya simpan itu orang politik kalau bukan orang politik apa adanya? Anda pernah trauma dengan karena orang politik itu menurut saya yang bukan bakatnya pepesan kosong dari pagi sampai malam itu dibicarakan bagaimana merekul kuasaan bagaimana menjatuhkan lawan bagaimana mencari kesalahan lawan itu aja yang di bagaimana saya dapat dan bagaimana mengalahkan lawan menurut saya kok menurut saya percuma hidup seperti itu menurut saya tapi silahkan harus ada yang berpolitik seperti pimpinan PKB itu kan NU semua sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia bagaimana Indonesia ini mengoptimalkan kekuatan ini? ya tema besar pertama yang akan datang memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia artinya Islam Nusantara itu apa? Islamnya NU yang seperti apa? yaitu Islam yang tidak memusri budaya yang tidak memberangus tradisi tidak menyepelehkan tidak meminggirkan peradaban lokal wisdom lokal nah justru NU memperkuat antara Islam dan budaya menjadi satu Islam memberi ruh memberi spirit pada budaya itu memberi nilai spiritual pada budaya budaya memperkuat Islam ini yang akan langgeng sampai hari kiamat insya Allah jadi kiblat ini sebetulnya adalah ya kiblat Indonesia ini nah seperti seperti pidatonya Pak Yusuf Kala sendiri ketika harla NU sudah saatnya NU go internasional sehingga NU menjadi ukuran tolok ukur peradaban Islam NU bukan Islam radikal bahkan anti-radikal NU Islam yang toleran yang sinergi dengan budaya tradisi oke harapan Bapak untuk Indonesia ke depan? Indonesia yang bermartabat Indonesia yang berdaulat bukan hanya geografis tapi Indonesia berdaulat dalam ekonomi budaya jati diri karakter tidak tergerus oleh arus globalisasi justru kita andil ikut mewarnai era globalisasi ini oke baik terima kasih Pak terima kasih bintang-bintang bintang-bintang yang luar biasa Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh nasional yang inspirasional kira-kira siapa lagi yang akan kami hadirkan di hidupan makanya saksikan terus Satu Indonesia setiap hari minggu malam saya Marisa Anita sampai jumpa di hidupan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati